Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel Pesawat peringatan dini E3D Sentry Akan dipensiunkan dari layanan Angkatan Udara Kerajaan Inggris atau Royal Air Force Usut punya usut, ini siap dibungkus daripada plannya kejauhan Bagi TNI Angkatan Udara kita, siap dilobi-lobi lah Inggris Setelah babku, ini nanti bisa dilobi-lobi Nah, pada saat parada kerajaan yang dihadiri oleh yang mulia Air All West Bahasanya Inggris tercandol-candol ini Diadakan pada tanggal 30 September kemarin di Base Angkatan Udara Inggris Untuk menandai pensiunnya E3D Sentry dari layanan Angkatan Udara Inggris Usut punya usut, E3D Sentry ini tidak banyak negara yang mengoperasikannya Dan ini secara seremonial, bahwasannya pesawat ini akan dipensiunkan Yang sudah memperkuat Angkatan Udara Inggris selama 30 tahun lamanya Dan sudah teruji di berbagai medan, salah satunya di Irak Jadi ini pesawat AWACS, Riwariwi, Daiki, Irak, ada di Karibia dan lain sebagainya Bagaimana menurut kalian? Pesawat peringatan dini AWACS E3D Sentry Inggris akan dipensiunkan dan siap dibungkus Silahkan cerita-cerita di kolom komentar Yang mulia Air of West, Komandan Udara Angkatan Udara Inggris Meninjau pawai dan didampingi oleh Komandan Angkatan Udara Grup 1 Wakil Marskal Udara Alan dan Komandan Pasukan Peringatan Dini dan Kontrol Lintas Udara NATO Mayor General Thomas dari Angkatan Udara Amerika Serikat Nah acara ini juga menandai 30 tahun layanan Angkatan Udara Inggris Untuk pesawat yang telah banyak digunakan selama operasi dan dengan NATO Operasinya ada di Irak dan lain sebagainya tadi Nah pensiunnya Sentry akan membuat skuadron 8 Inggris dipindahkan ke RAF Dimana mereka akan mengoperasikan E7 Widgal Yang menawar langkah maju yang signifikan dalam kemampuan yang lebih baik Nah usut punya usut seperti kalian ketahui dan wajib kalian ketahui Sahabat bercanda, perang udara saat ini semakin kompleks Dengan melibatkan kekuatan teknologi maju dengan penguasaan informasi Nah konsep early warning and freeze clock atau freeze kill Menjadi dua hal yang amat penting untuk bisa menguasai medan pertempuran Dan sekaligus memenangkannya Jangan harap punya aja tempur canggih saja cukup di era peperangan yang saat ini Permasalahannya bagaimana cara mengumpulkan informasi situasi medan perang Sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya Mungkin dan se-efisien mungkin konsep ini kemudian dirumuskan Sehingga informasi yang didapat berjifat menyeluruh Dan dapat didistribusikan kepada sistem-sistem perangkat secara real time Nah inilah tugas dari pesawat AWJS yang akan dipensiunkan Angkatan Udara Inggris Salah satu elemen yang sangat ditakuti Yang mendukung pada tercapainya keunggulan ISTAR Atau Intelligent Surveillance Target Equation and Recognize Tidak lain adalah penggunaan pesawat airborne early warning and control system Pesawat inilah yang bila dianalogikan akan berperan sebagai menara kontrol Untuk pengaturan semua perangkat perang Khususnya pesawat dan alutsita udara lainnya Pesawat AWJS memberikan informasi sebanyak-banyaknya Mengenai medan pertempuran lawan Radar terbang memiliki keunggulan dari radar yang ditanamkan secara Fikeship Dimana di darat karena sifat pergerakannya yang sangat mobile Sedangkan radar Fikes bila diposisikan Sudah diketahui oleh musuh akan menjadi sasaran yang Dengan segala cara akan dibusnahkan terlebih dahulu Bahkan dalam kasus Israel VS Mesir Radar buatan Soviet milik Mesir diculik oleh Israel Nah keuntungan lainnya adalah kemungkinan deteksi yang lebih besar pada pesawat tempur Yang didesain memiliki RCS kecil atau state atau siluman Siap-siap mampu saja jika pesawat tempur lawan itu tidak mempunyai teknologi siluman Bisa menjadi bubur jika melawan AWJS Indonesia merupakan salah satu negara yang saat ini tengah menjajaki pembelian pesawat AWJS Di samping itu Indonesia juga berencana membeli jet tanker Untuk memenuhi kebutuhan kekuatan pokok minimumnya Nah yang sangat populer AWJS ini yakni milih Boeing E3 Sentry Yang dipensiunkan Inggris ini brand Ini adalah generasi pertama pesawat AWJS atau peringatan dini Sekaligus sistem yang telah mempopularkan istilah itu Peran amat vital sebagai koreografi udara bagi kekuatan angkatan udara Amerika Serikat Tak pernah Amerika Serikat mengirim kekuatan tempur udaranya tanpa pendamping AWJS Yaitu Boeing E3 Sentry yang akan dipensiunkan Inggris Meski sudah dioperasikan sejak dekade tahun 1970-an Namun secara teknologi tetap selalu di up-to-date lantaran Amerika Serikat kerap meningkatkan kemampuannya secara berkala Kerencana dan berkesinambungan Tak luput juga angkatan udara Inggris brand Ciri fisiknya menjadi konfigurasi generik Dan menjadi semacam pattern bagi sistem-sistem AWJS lainnya Yaitu keberadaan piringan radar yang digendong di punggung pesawat Piringan yang tak lain adalah anten radar itu sendiri terbungkus oleh material Yang transparans terhadap gelombang radar Selain harganya yang mahal Makanya mending beli yang second Penjualan Sentry kerap dibatasi oleh faktor politik yang begitu kental Salah satunya Arab Saudi Timur Tengah yang sudah mengoperasikan pesawat ini Nah yang membuat musuh terkencing-kencing dari jangkauan terbangnya Yang bisa mencapai 7400 km jauhnya Dan mempunyai kecepatan maksimum di 850 km per jam pesawat AWJS ini Nah itu tadi sedikit gambaran terkait AWJS Dan tak luput dari AWJS E3 Sentry Milik Angkatan Udara Inggris akan dipensiunkan Dan siap kita bungkus brand bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar Nah bener oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat Bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next time Bye